Intro Shalom, puji Tuhan, mari kita bersatu hati kita berdoa Ucap syukur Tuhan atas hari-hari yang Tuhan senantiasa menyertai setiap kami, memberkati setiap kami, sebentar Tuhan kami akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, layakkan hambamu, berikan hambamu ini hikmat, terima kasih ya Bapak kami sambut firmanmu ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Haleluya, Amin. Renungan firman Tuhan hari ini adalah tentang tawar hati. Kenapa kita bisa menjadi tawar hati? Mari kita baca di dalam Matius 6 ayat ke 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Hal pertama kenapa kita menjadi tawar hati adalah karena kita tidak bisa mengampuni. Oleh karena tidak bisa mengampuni sehingga lama-lama kita bisa menjadi tawar hati, setiap orang yang masih di dunia ini tidak luput dari yang namanya masalah. Masalah adalah ujian iman untuk kita semakin hari semakin bertumbuh bersama Tuhan sehingga kasih itu muncul. Jika masalah itu datang, kita harus semakin melekat kepada Tuhan, bergaul dengan Tuhan karena sumber kekuatan kita datangnya daripada Tuhan. Melalui firman yang kita dengar dan firman yang kita baca dan senantiasa berdoa kepada Tuhan. Bukan sedikit keluarga dalam Tuhan mengalami tawar hati akibat permasalahan yang dihadapi. Karena kebanyakan suami tidak bisa mengampuni istri, istri juga tidak bisa mengampuni suami. Membalas perbuatan yang salah dengan kesalahan yang sama. Sama-sama tidak bisa mengandalkan Tuhan, malah semakin jauh dengan Tuhan. Tidak lagi mendengarkan firman Tuhan, tidak lagi berdoa, bahkan sampai tidak lagi bergereja. Padahal Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengampuni. Seperti yang tertulis di dalam doa Bapak kami, ampunilah maka kita akan diampuni. Oleh karena itu Bapak ibu, kita harus bisa saling mengampuni supaya kita tidak menjadi tawar hati. Nah, hal yang kedua adalah jangan membanding-bandingkan. Kita baca di dalam 1 Thessalonica 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, Bapak ibu, kondisi apapun kita harus terus mengucap syukur. Jangan pernah selalu membandingkan hidup orang lain dengan hidup kita. Atau sebaliknya, ada orang satu merasa diberkati, terus ada juga kenapa tidak diberkati. Ikut Tuhan kok malah hidupnya makin susah. Ini bicara berkat secara umum. Seringkali kita melupakan berkat lain yang sudah Tuhan berikan, tanpa kita meminta kepada Tuhan. Yaitu berkat kesehatan, keluarga yang bahagia, dan banyak hal lainnya yang kita tidak sadari, padahal Tuhan sudah bersediakan bagi kita. Padahal kalau kita bisa mengucap syukur, otomatis kita pasti tidak lagi membanding-bandingkan. Kita tidak lagi menjadi tawar hati. Nah, lalu bagaimana supaya kita tidak tawar hati? Adalah, kita dengan mengingat kebaikan Tuhan, yaitu melihat apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita. Kita tahu bahwa Tuhan terlebih dulu mengasihi kita. Dia menjadi manusia. Dia mati di kayu salib dan menebus dosa kita. Bukan dosanya Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah pribadi yang tidak berdosa. Tuhan Yesus mengajarkan kasih. Dia juga mempraktekan kasih. Menjadi teladan bagi kita semua orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena kasih karunia yang Tuhan berikan, kita mendapatkan keselamatan, sehingga kita menjadi orang-orang yang beriman, yang berpengharapan, dan bisa melakukan kasih. Contoh perumpamaan pengampunan yang Tuhan Yesus ajarkan, di mana ada seorang raja menghapus hutang seorang hamba yang sebesar 10 ribu talenta karena tergerak oleh belas kasihan sehingga hamba tersebut dibebaskan. Namun ketika hamba yang sudah dikasihi, dia pergi dari tempat itu, lalu dia berjumpa dengan seorang hamba yang berhutang kepadanya 100 dinar, tetapi hamba ini malah tidak mengampuni. Dia justru memasukkan hamba ini ke dalam penjara. Seringkali kita lupa bersyukur atas berkat-berkat Tuhan, tidak bisa melihat kebaikan Tuhan, sehingga kita menjadi orang yang egois, hanya memikirkan diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita harus kenali Tuhan kita, supaya kita bisa terus melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, agar kita kuat dan terus bersandar dan berpengharapan di dalam Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapak kami yang di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firmanmu adalah untuk kebaikan kami, karena firmanmu mengandung janji. Walaupun terdekat-terdekat kami tidak mengerti, tapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari dekatkan kedua tangan di dadah. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karil, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga, termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu, dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu, dan percayalah, Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat, serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara terkasih, jika ada yang sakit, mari tumpangkan tanganmu di bagian yang sakit, supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan menghubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih.